Apakah terkait dengan masalah genocide ataukah etnik ensing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada 1998. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Izamahendra mengklarifikasi pernyataannya tentang peristiwa 98, bukan pelanggaran hak asasi manusia atau hambra. Yusril merasa pernyataannya disalahpahami. Dia menjelaskan ulam pernyataan tersebut. Yusril menegaskan pemerintahan Prabowo akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah-pemerintah terdahulu soal peristiwa 98. Begitu pula dengan pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengakui pelanggaran HAM berat pada tahun 1998. Dia berkata akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia juga akan mendengar kembali pernyataan Komnas HAM. Yusril mengaku paham betul Undang-Undang Pengadilan HAM karena ikut merumuskan. Dia juga mengaku paham betul soal peristiwa 98 karena menjadi bagian dalam pemerintahan saat itu. X-Men Kompul Hukum Mahfud MD merespon keras pernyataan Yusril yang menyatakan tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, Yusril tak berhak memberikan pernyataan tersebut karena bukan kewenangannya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Meda. Genocide atau etnik ensing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada tahun 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah HAM. Terkait dengan pernyataan Pak Yusril yang sebelumnya menyatakan bahwa peristiwa 98 bukan termasuk pelanggaran HAM berat padahal ketika di jaman Pak Mahfud Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non-judisial 12 pelanggaran HAM di akuit termasuk 98. Itu bagaimana Pak Mahfud? Ini yang menyatakan menurut Undang-Undang ya, menurut Undang-Undang, menurut TAP-MPR pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Minkum HAM yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut Undang-Undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut Undang-Undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM sudah laksanakan. Seperti yang 12 yang sudah diadili Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut Undang-Undang berwenang. Sebaliknya, yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya, Menpapol Hukam, menganggap tidak ada. Misalnya, kasus KM 50, ya kan? Kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya, supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang, ya bilang dong Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bilang begitu, kita laksanakan. Dan kasus kanjuruhan yang menewaskan 156 orang. Itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang, Komnas HAM tidak bilang begitu, itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat, korbannya bisa 200 orang. Pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang? Bisa. Karena yang ditentukan itu, subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far, mungkin Pak Yuswil agak masuk akal ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, itu saja masalahnya. Oleh sebab itu, kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah, sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditimu. Gitu ya cukup ya? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.